Syarini ungkap alasan batasi komentar di kolom Instagramnya ternyata demi menjaga misi berat ini apa Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis Syarini sempat mebeberkan terkait alasan menutup kolom komentar media sosialnya terutama Instagram Tentu, keputusan Syarini memutuskan menutup kolom komentar Instagram cukup langka di kalangan artis Hal tersebut mengingat kebanyakan artis justru tidak menutup kolom komentar Instagram pribadinya Tapi khusus Syarini memiliki alasan tersendiri dari publik figur lainnya Lantas, apa alasan Syarini selama ini menutup kolom komentar Instagram pribadinya? Yuk simak ulasan berikutnya Tidak mau ada hal-hal kotor dalam kolom komentar Uhus Susana Ujar Syarini tempoh hari dikutip hoops.id dari kanal Youtube Fahrid Mufama Cetar Rabu 23 November Syarini justru menyarankan agar netizen kembali ke media sosialnya masing-masing Tidak perlu nyasar ke kolom komentar miliknya Jadi kalau yang mau komentar di tempat masing-masing Jangan lagi masuk ke kolom saya Syarini juga meminta publik penting untuk membedakan dirinya dengan yang dulu saat masih single dengan yang sekarang Sehingga Syarini tidak mau kembali lagi ke kebiasaan dulu dan fokus menata masa depan dengan suaminya Reno Barak Kemarin itu terserah orang mau ngomong apa di kolom komentar Tapi sekarang aku gak mau lagi ada di zona itu Aku punya tanggung jawab kata Syarini Lebih lanjut Syarini mengaku ingin memaksimalkan energi positifnya padahal yang bermanfaat pada dirinya Daripada membuat jatuh mental Itulah sebabnya kata Syarini Pihaknya kerap membagikan foto-foto momen kebersamaan Dan kebahagiaan dirinya dengan suaminya Tidak ingin energi yang masuk seperti saat single dulu Sekarang maunya yang positif saja Maunya yang sparking-sparking saja Beber Syarini Tidak itu saja Syarini juga memberikan saran kepada para pengemannya Agar selalu bijak dalam bermedia sosial Terlebih dalam hal berkomentar kepada siapapun Maupun dimanapun Agar supaya menjadi bijaksana Dalam bermedia sosial Seperti diketahui sampai saat ini Syarini memang membatasi kolom komentar Instagram pribadinya Sehingga publik tidak bisa lelual sabar komentar Di kolom komentarnya Kecuali teman-teman atau sahabatnya saja 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 Agar tubuhnya terlihat tinggi Agar tubuhnya terlihat tinggi Sedangkan Luman Namaya Dianugerai memiliki kaki jenjang yang menjadikannya model hingga saat ini Memiliki tubuh yang indah para siang cantik dan kaki jenjang Yang dimiliki Luna Maya Menjadikan impian semua wanita Tidak terkecuali bagi syarini yang berupaya segala cara Agar tubuhnya bisa menyaingi si model asal Bali tersebut Belum lama ini akun Instagram At Kongli underscore Will Never Day Pada hari Rabu kemarin mengunggah sebuah foto Dimana sahabatnya tengah edit foto Menggunakan aplikasi Agar tubuhnya terlihat tinggi seperti Luman Namaya Gitu cara ngeditnya Tulis akun tersebut pada postingannya Dalam bunggahnya nampak syarini tengah berpost Setelah selesai bermain olahraga Kaki inces terlihat menjulang tinggi bak model papan atas Namun ada kejanggalan saat sarini posting video Dimana dirinya tengah berlari-lari mengejar bola tenis Ada pemandangan yang berbeda Konon penampakan sarini sangat berbeda Dengan foto yang sebelumnya diedit Menggunakan aplikasi Awal aku pikir Wih ada duitnya nih si celananya Buat filler bibir Eh ternyata editan ujar akun tersebut Tingkah pola sarini yang keseringan edit foto Dan postur tubuhnya Ternyata membuat geram akun tersebut Akun tersebut mengira Reno Barak menyesal Sudah menikahi inces Katanya mereka akhirnya menikah dengan banyak alasan Ada yang karena terpaksa Karena dijodohkan dan lain sebagainya Tuh Reno udah jelas banget nyesalnya Ya pasang kan macem-macem Ada yang nikah karena dijodohkan Karena terpaksa ya kan Awalnya gak ada rencana Tulis akun tersebut pada postingannya Postingan sarini yang diduga Mau saingi kaki jenjang lunamaya Yang diunggah ulang akun tersebut Lumpanya mencuri perhatian dari banyak netizen Terbukti dari banyaknya tanda suka Dari 300 orang Ratusan netizen berbondong-bondong meninggalkan jejak Di kolom komentar Sebagian dari mereka banyak mencibir editan fotonya Banyak yang mengira sarini ingin terlihat tinggi Dan memiliki kaki jenjang seperti lunamaya Lunamaya ketawa melihat ini Ujar netizen Yang gimana gak rajin ngedit secara mantan-mantannya Best husband tinggi semampai Cantik-cantik No edit-edit ya Kayak lunamaya itulah Cara terbaik S.I.R Lanjutkan terus lanjutkan Sampai filter edit nanti bosan sendiri Ujar netizen lainnya Sebagai netizen Ada yang menuliskan komentar bahwa saat ini Tidak memiliki kaki jenjang seperti lunamaya Mereka mencibir inces sebagai ratu edit Yang tidak mensyukuri pemberian dari Tuhan Tidak bersyukur dari dulu hobi edit foto Gak jujur Gak pede ya Jangan bohongi netizen South netizen Bong aslinya tuh bantet South netizen Dasar kemblong Semua di edit Muka di edit Kaki di edit Perlu di edit Ratu edit South netizen lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!